Membuat tempe Tempe, bahan bakunya adalah kacang kedele dan ragi tempe Pertama, kedele direndam satu malam Pada saat ini, asam diproduksi oleh bakteri yang bertambah selama rendaman Perebusan tempe Ketika kedele direbus, muncul busa yang bisa menyebabkan tempe menjadi asam Busanya wajib kita saring Kulit ari yang terpisah dengan sempurna memudahkan jamur menembus biji kedelai saat fermentasi Kemudian tempe kita beli ragi dan siap untuk diceta Ini adalah proses fermentasi pada tempe Biji kedelai mengandung asam vitat Asam vitat jika dikonsumsi akan berikatan dengan ZA, FE, CA, dan MG Sehingga tubuh kita akan kekurangan mineral Ragi tempe mengandung jamur risopus oligosporus yang mampu mengurangi kadar asam vitat Sehingga jumlahnya aman untuk dikonsumsi tubuh Risopus akan membentuk kapang atau miselium berwarna putih Risopus akan mencerna asam vitat Hasil pencernaan ini akan digunakan oleh risopus untuk berkembang Saat enzim bekerja menghancurkan jaringan kedelai Asam vitat juga ikut hancur dan tercerna oleh enzim Sehingga terjadi perubahan karbohidrat dan protein dipecah menjadi bagian yang lebih mudah dicerna Terima kasih telah menonton!